Hai everybody, tak dapat dipungkiri kalau memang lautan kita dulu dianggap salah satu yang paling ganas. Bagaimana tidak, sudah banyak sejarah yang membuktikan kalau banyak kapal yang karam di tanah ini. Namun demikian, ternyata hal itu membawa berkah tersendiri lantaran banyak di antaranya yang mengusung muatan harta karun yang sangat melimpah. Bicara soal harta karun, ternyata jika dilihat dari sejarah sudah tidak terhitung jumlahnya yang karam di Indonesia. Mulai dari Flor de la Mar hingga milik Marco Polo. Dan uniknya, jika kapal tersebut ditemukan, mungkin harta yang ada bisa bikin seorang langsung kaya. Lalu kapal harta karun apasajakah yang pernah tercatat karam itu? Inilah 4 kapal harta karun yang karam di Laut Nusantara. Namun sebelum masuk pada video berikutnya, silahkan klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini. Agar channel ini bisa bermanfaat dan selalu eksis. Ingat subscribe and let's begin. Kapal karam belitung yang membawa banyak harta. Kapal karam tank atau kapal karam batu hitam ternyata meninggalkan harta sangat berlimpah setelah tenggelam di belitung. Bagaimana tidak kapal milik orang Arab itu ditugaskan untuk berlayar dari China hingga Afrika? Jadi bukan tidak mungkin kalau seandainya banyak harta yang tertinggal seperti logam mulia perkakas dari bahan emas dan perak. Diperkirakan harta yang tertinggal di dasar laut tersebut bisa mencapai minimal 1,2 triliun jika dirupiakan. Wah, kalau sampai dijual, lumayan buat bayar hutang Indonesia tuh. Apalagi kalau ditemukan banyak emas, warga sekitar mungkin juga langsung rebutan. Kapal Markopolo Siapa yang tidak kenal dengan sosok penjelajah dan pelaut Markopolo? Atas jasanya, peta dunia bisa dilengkapi. Namun demikian, siapa sangka kalau ada teori bahwa salah satu kapalnya karam di Indonesia. Dilansir dari Republika, Kepala Subdirektoral Air Laut, Non-Energi, dan Barang Muatan Kapal Tenggelam, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muhammad Zaki Mahasim, mengatakan kalau kendaraan laut tersebut juga karam di Indonesia. Bayangkan saja, seandainya diketemukan, satu barang minimal dihargai 1 juta. Bayangkan kalau dapat ratusan hingga ribuan. Kalau ternyata benar, berarti Indonesia menjadi salah satu bagian dari sejarah dunia. Dan jelas kita dibuat bangga melihatnya. Mungkin saja bisa masuk dalam buku sejarah dunia yang diakui. Legenda Flor de Lamar Yang sudah terkenal di mana-mana Cerita mengenai kapal harta karun yang satu ini sudah terkenal di mana-mana. Kapal milik Portugis ini dulu dianggap sebagai gudang harta karena membawa barang-barang mewah dari tempat yang dijajah. Namun sayang, nasib berkata lain. Karena pada tahun 1511, harus karam di salah satu perairan di Indonesia. Hasilnya, sampai saat ini, bangkai kapal ini sama sekali tidak ditemukan. Padahal banyak harta melimpah yang ada di dalamnya. Banyak orang berspekulasi kalau kapal ini sudah diambil oleh pencuri harta karun. Ada banyak pula yang menyatakan masih tenggelam di dasar perairan kita. Hamasport Legenda yang hilang di Selat Sunda Pada masa pendudukan Jepang, berbagai upaya dilakukan oleh tentara sekutu untuk merebut Indonesia kembali. Bahkan tak jarang gempuran dari udara, darat, dan laut pun dilakukan. Namun sayang, tak semua dari serangan itu mendapatkan hasil gemilang. Salah satunya adalah kapal Hamasport yang harus karam di sekitar Laut Sunda. Padahal dari kapal tersebut, banyak logam berharga. Bahkan bangkainya saja bisa mahal dijual. Mirisnya, bangkai kapal sekutu ini dicuri oleh kapal asing dan laku hingga jutaan dolar di luar sana. Tentu hal ini jadi sebuah kecolongan yang dialami oleh Indonesia. Dan jangan sampai kejadian serupa kembali lagi terjadi kelak. Adanya banyak kapal harta karun yang telah karam di lautan Indonesia ini membuktikan ganasnya samudera Nusantara zaman dulu. Namun sebagai timbal baliknya, ternyata negara kita malah dipenuhi oleh aset berharga dan mungkin belum ditemukan. Ini berarti Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam, namun juga peninggalan sejarah. Terima kasih telah menonton.